hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun anda berada kembali lagi berjumpa bersama Maki ya semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua amin ya oke teman-teman Alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi soal-soal informasi sorry soal-soal yang berkaitan dengan SKB CPNS dan pada perjalanan kali ini Maki Alhamdulillah berkesempatan untuk berbagi soal SKB yang berkaitan dengan formasi medik PT Diner gimana pada Pertuan sebelumnya sudah Maki buatkan part satu dan duanya ini merupakan part yang ketiga edisi terbarunya di bulan Agustus ini gitu ya kawan-kawan mudah-mudahan apa yang Maki berikan apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua amin ya amin oke kawan-kawan untuk kesempatan itu kita langsung aja ketika P gitu ya di sini soal-soal masalah namun apapun rasanya minumnya tebu itu susu gitu ya selalu dibawa selanjutnya semuanya di semuanya pesolilusin biar apa? iya betul biar luasnya sih gitu kan kan ya soalnya kayak gini nomor satu berikut merupakan urutan pemeriksaan patologi pada bedah bangkai nekropsi sapi kuda maupun hewan lainnya yaitu A infeksi palpasi insisi B infeksi insisi palpasi C palpasi insisi infeksi D palpasi infeksi insisi E infeksi palpasi insisi kalau infeksi jelas ini salah kan kawan-kawan ya berarti ini wrong yang ofisien E kemudian palpasi infeksi nah urutannya yang paling betul itu adalah infeksi dulu palpasi kemudian insisi gitu ya berarti yang lainnya itu wrong kawan-kawan wrong 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 gitu kan ya berarti kalau gitu jawabannya yang A begitu kan kawan anseen inap inap ijijis disini mantap kan mantap next soal number two hmm selain kekurangan makan dan minum ada beberapa kondisi yang berhubungan dengan dihidrasi pada hewan diantaranya itu bla 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 selalu ada di pasangan gini semua jadi semuanya perso lusin berapa iya betul beras-berasih gitu kan ya oke kawan-kawan yang menyebabkan dehidrasi pada hewan itu selain kekurangan makan dan minum gitu ya diantaranya itu dikarenakan dia demam demam itu kan seperti kita juga ya manusia kalau demam kan dia akan dehidrasi gitu makanya ke demam saat kita demam dianjurkan untuk banyak minum kan kemudian diare tapi diare juga itu menyebabkan kita dehidrasi kawan-kawan karena cairan yang ada di dalam tubuh kita pada bukan hanya pada hewan saya pada manusia juga sama itu terkuras habis karena itu rawan sekali untuk apa namanya dehidrasi gitu kawan-kawan ya kemudian juga makanya dianjurkan saat kita diare juga untuk membuat larutan apa itu yang ada air dan gula air sore gula air dan garam sedikit gitu kan ya orangnya tidak untuk menahan supaya diare itu enggak keluar-keluar gitu kawan-kawan ya untuk emang ya di jadi kayak diapet gitu fungsinya ya maka diare juga sama dia menjauhkan kalau kudis itu enggak ada kaitannya dengan minuman gitu dehidrasi gitu ya dia kudis itu gata penyakit kulit kalau ini ya kudis kurang disiplin gitu ya kayak jadi ini problem demam dia ada benar diare benar muntah muntah juga sama kawan-kawan bisa menyebabkan di dehidrasi karena banyaknya keluar cairan gitu kan ya kan kurang makan kalau dimuntahin berarti makanannya keluar lagi ya enggak ada yang terserap oleh tubuh gitu kudis atau kalau ada kudis ini jasrong ya kurang disiplin muntah jamur enggak ada jamur itu sama itu kalau hubungan yang kulit kiri itu kulit itu jauh juga salah berarti kalau begitu jawabannya yang B begitu kan ya demam diare muntah ansen hidup-hidup ijijis jadi mantap kalau mantap next soalnya bercui nah berikut merupakan cara penularan sapi gila yaitu terjadi a terjadinya sebagai akibat dari peparan diari pemberian pakan yang mengandung tepung daging dan tulang mbm yang terpesi b terjadinya sebagai akibat dari peparan jamur pemberian pakan yang mengandung tepung daging dan tulang mbm yang terpesi c terjadi sebagai akibat dari peparan diet diet pemberian bahan pakan yang mengandung tepung daging dan tulang mbm yang terpesi d terjadi sebagai akibat dari pemparan diet pemberian bahan pakan yang mengandung daging dan tulang mbm yang terimpeksi Ini terjadi sebagai akibat dari peparan diet Pemberian pakan yang mengandung tulang MBM Yang terimpeksi Selalu ada bahasa lanjut dengan senyuman Semua Solution Iya betul Oke kawan-kawan perlu kita ketahui Bahwa penularan sapi gila itu Terjadi akibat Dari peparan diet Pemberian pahan pakan Jadi sudah di Akibat dari peparan diet Karena kurang makan Pemberian pakan diet yang mengandung tepung daging Dan tulang MBM yang terimpeksi Jadi jawaban yang terlihat itu yang C Kalau yang lainnya itu peparan jamur Peparan diari Apalagi bukan Peparan diet tidak benar Tapi disininya yang terimpeksi Apa yang salahnya di mana Dari peparan diet Pemberian bahan pakan yang mengandung Tepung daging Kalau ini daging saja Kalau ini pemberian bahan yang mengandung tulang MBM Diet Dari peparan diet Pemberian pakan yang mengandung Dagingnya Tidak ada ya Mengandung tulang saja Jadi jawabannya yang paling cepat Yang C Begitu kan I'm saying Inap-inap Ini mantap Kalau mantap Next Soal number 4 Di sini sudah dikati sebuah masalah Namun apa pun salahnya Minumnya T, bot, sus, ru Selalu ada masalah Semua menjadi Semolipus Solusin Berapa? Iya betul Desperasi Gitu kan Salahnya kayak gini Kita baca baru-baru lagi ya Berikut merupakan yang menjadi Sumber penularan penyakit Sapi BSE Jadi Sapi gila Jadi nama lain Sapi BSE itu Sapi gila Adalah Blablabla Apakan B. Inpeksi C. Jamur D. Pirus D. Diare 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 Gitu ya Oke kan Kalian perlu kita ketahui Bahwa yang menjadi Sumber penularan penyakit Sapi BSE BSA BSI BSE Sapi gila Ya bukan buku seluruh Bukan buku sekolah Elektronik Bukan Tapi sapi gila Di sini adalah Virus Keman-keman ya Bahkan bukan Infeksi bukan Jamur bukan Tapi jawabannya adalah Virus Virus lah Yang menjadi sumber Penularan penyakit Sapi gila Jadi jawabannya Pertama Soal number 4 Ini adalah yang D Begitu kan Anaset Ida-minap Ida-minap Mantap Kalau mantap Next Soal number 5 Di sini Sudah Masalah Namun Masalah Minumnya Teboto Sosro Gitu Selalu Hati-hati Masalah Menjadi Semua Ibus Solution Biar Betul Biar Inspirasi Gitu kan Kawan Misalnya Kayak Gini Berikut Merupakan Proses Terjadinya Penularan PMK Kecuali Awas Yang ditanyakan Kecuali Ini A Vektor Hidup Manusia Dan Lain B Vektor Hidup Mobile Peratan Lain C Droplet D Tersebar Melalui Angin 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 Siapa Yang Melalui Angin Daerah Berikin Khusus E Virus Nah Yang Kecuali Itu Adalah Kalau Pektor Hidup Manusia Itu Merupakan Proses Terjadi Penularan PMK Masuk Pektor Mobile Juga Sama Dari Hidung Mulut Tahanan Virus PMK Terletakan Oleh Pendinginan Atau Pembukuan Dan Sangat Tidak Pada Temperatur A 20 D 30 C Lebih D 40 E D 45 E 50 Jadi Pertama Kita Hadapi Dujan Semua Solusion Pertama Berapa Iya Betul Beres Pertama Oke Kalian Perlu Kita Ketahui Bahwa Ketahanan Hidup Virus PMK Itu Dia Tertekan Oleh Pendinginan Atau Pembukuan Jadi Si PMK Itu Tidak Kuat Sama Pendikinan Sama Pembukuan Atau Pembukuan Tapi Dan Dia Juga Sangat Tidak Aktif Pada Temperatur Berapa Nah Temperatur 20 Ini Salah 30 Yang Betul Itu Yang 50 Jadi Si Virus PMK Ini Dia Tidak Aktif Pada Suhu Di Atas 50 C Kemudian Kalau Pendinginan Dia Sangat Tertekan Ataupun Pembukuan Dia Sangat Tertekan Dan Pada Saat Suhu Lebih Dari 50 C C Maka Dia Berada Sangat Tidak Aktif Kawan Kawan Berarti Dia Yang E Gitu Kawan Ansin Enap Enap Ijijis Jadi Mantap So Ketahanan Hidup Virus PMK Tidak Aktif Sama Pak Pada PH Nah Kalau Sekarang PH Kalau Barusan Itu Adalah Suhunya Temperaturnya Kalau Sekarang PH Mana Ya Sudah Kita Hadapi Duda Semua Solution Berapa Iya Betul Oke Kawan Kita Ketahui Juga Bahwa Ketahanan Hidup Virus PMK Itu Tidak Aktif Pada PH Kurang Dari 0 Dan Lebih 9 Jawaban Itu Adalah Yang D Bukan Ini Rung Ini Rung Ini Rung Ini Rung 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 Jadi Si PK Itu PMK Ini Tidak Aktif Pada PH Kurang Dari 0 Dan Lebih Dari 9 Berarti Kurang Dari 5 9 5 4 32 Tidak Aktif Dan Lebih 9 Kalau 9 1 92 9 10 Gitu Dia Tidak Aktif Sang Tidak Aktif Berarti Kalau Di sini Selesaikan Semua Masalah Namun Masalah Minumnya Tidak Selalu Masalah Soalnya Lebih Hot Lagi Soalnya Banyak Berlatih Membaca Sangat Berparu Kecepatan Kita Membaca Dan Memahami Pertanyaan Yang Diberikan Berikut Merupakan Sumber Yang Menjadi Penularan Penyakit Mulut Dan Kuku Kecuali Awas Mulut Dan Kuku Dari Mana Kecuali A Hewan Hewan Yang Terimbaik Yang Terinkubasi Maupun Klinis B Leran Mulut Leran Hidung Tahi Dan Air Kencing Susu Dan Sperma Di Atas 4 Hari Sebelum Gejala Klinis C Pakan Yang Sudah Membusuk D Daging Dan Produk Yang Berph Di Atas 6 Kono D E Carria Nah Karena Kecuali Berarti Sumber Yang Daging Daging Dan Produk Yang Berph Ini Juga Sama Jadi Yang Bukan Itu Yang C Pakan Yang Sudah Membusuk Bujitu Keren Ansen Ida Bidah Iji Mantap Kalau Mantap Soal Nomor 9 Pihar Nomor Daging Adalah Blah 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 Kalau Ini Sudah Pertama Masih Gat 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 Buk Itu Yang E Yang Itu Yang Bukan Gitu Yang D Sama Jadi Yang Betul Adalah Yang A 54 Sampai 5 8 Jadi PH Daging Norma Itu Adalah 5 Sampai 5 8 Begitu Ansen Belum Jawab Yang A Jadi Seri Mantap And Last Nomor Untuk Sementara Berbagi 10 Nomor Dulu Lumayan Cukup Dari Tapa Semua Kedua Sudah Maka Buatkan 10 Nomor Jadi Sudah Lumayan Kita Mengantongi 20 Belum Lagi 41 Disini Sudah Masalah Namun Masalah Menyatai Boto Sos Selalu Selesai 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 Berikut Merupakan Metode Pemusnahan Terhadap Bangkai Selain Inser Inser Pembakaran Pengumpulan Pembakaran Sekaligus Pengumpulan Kecuali Awas Yang Jadi Pemusnahan Bangkai Selain Inserasi Pembakaran Pengumpulan Pembakaran Pembakaran Itu adalah Dikomposisi Permintasi Bisa Dipermentasi Enero Hidrolisis Akali Kemudian Hidrolisis Ada lagi Hidrolisis Apa Satu Lagi Lupa Pemusnahan Hewan Di Laut Betul Yang Bukan Hidrolisis Enero Yang Buk Karena Yang Betul Hidrolisis Apa Parmas Apa Itu Lupa Lagi Jadi Jadi Kecuali Yang Paling Tepat Yang E Dores Anah Aero Permentasi Anah Aero Begitu Ansin Enap Mantap Mudah Dan Sedikit Memberikan Teman Pengetahuan Untuk Kawan Dan Menambah Pengetahuannya Dalam Mempersiapkan Untuk SKB Medik Veteriner Nanti Oke Disamping Usaha Yang Masih Marjana Rutin Kita Juga Agar Tidak Lupa Untuk Memaksimalkannya Dengan Doa Karena Perjuangan Kita Tanpa Adanya Doa Karena Judul Lagunya Perjuangan Dan Doa Jadi Marilah Kita Maksimalkan Waktu Yang Singkat Ini Waktu Yang Tersisa Ini Kita Tinggal Menghitung Hari Lagi Sekarang Sudah Masuk Tengah 24 Kita Gunakan Untuk Membaca Banyak Berlatih Membaca Banyak Berlatih Banyak Belajar Berlatih Soal Insya Allah Kalau Sudah Berlatih Kita Sudah Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapi Tes Apapun Soalnya Nanti Yang Keluar Kita Sudah Siap Disambil Kita Terus Pemaksimalkannya Dengan Doa Karena Aparatis Kejelasan Kita Tanpa Adanya Pertolongan Allah Karena Ini Ada Mementukan Allah Biar Allah Subhanahu Kata Kita Kita Mohon Biar Allah Mudah Kita Dalam Sosain Berikan Sehingga Kita Lelos Menjadi ASMP Tahun Ini Begit Kan Oke Alhamdulillah Cukedar Alhamdulillah Fint 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 Fint